Nah jadi itu visum ya, udah dimana-mana juga Nikita Mirzani juga udah ngeluarin statement dan udah diwawancara juga pas waktu di Polres ya bahwasannya itu Hola netizen yang tercinta Laporan Nikita Mirzani kepada Fadel Bacideh tengah diusut pihak Polres Metro Jakarta Selatan Nikita Mirzani telah membawa anaknya menjalani visum di rumah sakit Cipto Mangun Kusumo atau RSCM Nikita Mirzani yang diwakili pengacaranya Fahmi Bahmid hendak memeriksa hasil visum Sebab dalam kasus ini visum Laura Meizani yang merupakan bekal untuk bukti laporan Nikita Mirzani kepada Fadel Bacideh Saat hal ini dikonfirmasi kepada pihak polisi, PLH Kasihumas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nur Madewi mengatakan Pada Senin 23 September 2024 hasilnya belum bisa diterima penyedi Kabarnya Nikita Mirzani akan datang ke Polres Metro Jakarta Selatan Nikita Mirzani akan membawa beberapa sanksi baru atas kasus ini Namun siapa yang akan dibawa pengacara Nikita Mirzani menolak untuk membeberkannya Sebagai informasi Laura Meizani sudah menjalani visum pada Kamis 19 September 2024 Proses tersebut berlangsung setelah Nikita Mirzani menjemput paksa anaknya di apartemen kawasan Bintaro Jakarta Selatan Nah gimana nih menurut netizen yang terhormat silahkan berkomentar ya Akhirnya Loli dijemput paksa oleh ibunya Aku gak bisa bicara dari sisi orang tua Karena siapa orang tua tuh punya pola asuh masing-masing Tapi aku mau bicara sama orang tua yang mungkin setipe dengan orang tuaku yang tidak pernah mendengarkan suara hatinya anak ya Sekali lagi aku garis bawahi ini aku mau bicara dengan orang tua yang setipe dengan orang tuaku Yang tidak pernah mau mendengarkan keluh kesah Apa sih yang diinginkan anak gitu Mungkin ada si anak ini yang mencoba berontak dari rumahnya Dan merasa lebih aman Merasa lebih nyaman di luar rumahnya karena ada sesuatu yang apa ya Yang membuat dia tuh tidak nyaman bersama dengan orang tuanya Seperti yang aku alami gitu ya Aku kan juga mengalami yang namanya tidak nyaman ketika berada di lingkungan keluarga Ternyata banyak sekali hal yang justru malah memberi aku pressure yang makin bikin gak nyaman gitu Dan ketika aku mau bersuara Ketika aku mau ngomong Menyampaikan isi hatiku Menyampaikan opiniku tentang apapun Itu selalu cukup Karena kamu tuh masih anak Masih anakku dan kamu tuh cuma harus lurut sekalipun ya Sekalipun diberi materi yang berlimpah ya Kayak aku pun aku ngomongin aku ya Misalnya aku mau beli apa Beli ini beli itu beli Bisa diturutin sama orang tuaku Tapi ada sesuatu yang bikin gak nyaman aku Berada di dekat orang tuaku Atau bersama dengan orang tuaku Mungkin ada hal seperti itu Disini mungkin solusinya adalah Perlu seseorang yang memediasi antara Anak dan orang tua untuk saling terbuka Saling ngomong, bicara, dan ada kemauan untuk merubah Dari sisi orang tuanya Oh mungkin aku terlalu egois loh Terlalu memaksakan anakku begini, begitu, begini, begitu Mungkin aku terlalu Ya banyak hal ya Jadi seperti itu Dan sampai sekarang pun ini sih Ini masih menjadi PR dalam kehidupanku sendiri seperti itu Terus selain itu juga kasihan Dengan apa yang menimpa Loli sekarang Apa yang menjadi aibnya Loli sekarang Jadi konsumsi publik sedemikian besar Satu Indonesia tahu seperti apa sih Loli sekarang Karena apa Temen-temennya ini yang dulu membongkar aibnya Loli Entah itu benar, entah itu salah ya Karena apa Kalau memang kamu berniat untuk meminta uang Meminta uang kamu dikembalikan sama Loli Cukup kamu menghubungi ibunya, sudah cukup Dan sebenarnya kan udah diam tuh Dan akhirnya udah dibayarkan Seperti pengakuan dari Nikita Mujani Dia hampir membayar 400 juta Berarti udah dibayar Tapi kenapa sampai sekarang masih terus berlanjut, berlanjut, berlanjut Banyak yang membicarakan Banyak yang membahas Banyak yang nge-live Membahas soal itu Tidak pernah memikirkan bagaimana Posisi si Loli ini Ya, oke lah Katakanlah kalau memang itu benar Berita-berita tentang hamil itu benar Kemudian diceritakan seluruh Indonesia Dan dibahas hampir setiap saat Untuk keuntungan mereka pribadi loh Ya, kalau ada sawer-saweran itu kan Masuknya ke mereka yang ngomongin Ya, live di TikTok itu Engagement mereka, social media mereka Jadi tinggi karena ngomongin si Loli Dan keuntungan itu didapat oleh temen-temennya ini Sedangkan temen-temennya ini Apa ya Mungkin ada maksud Ah, biar Loli sadarlah Biar Loli segera balik ke ibunya Blah-blah Tapi bukan begini caranya Gitu loh Dan tidak Apa memikirkan bagaimana Perasaan si Loli Perasaan emaknya Bagaimana Hancur sebenarnya Ya, hancur Ya Loli-nya Ya emaknya Itu sama-sama hancur Loli Ya, gue kasih tau sama lu ya Loli Emak lu itu tuh udah sayang Sama lu Loli Lu masih mending diangkut paksa Terus naik mobil dokter Oki Mobil Alphard Kalau orang lain tuh ya Loli ya Lu diangkut paksa Diarak dulu keliling kampung Loli Percaya lu sama gue Li, lu percaya sama om Lu percaya sama tante Terserah deh Lu mau manggil gue om Apa tante Terserah lu deh ya Lu tuh lagi masa puber Gue tuh pernah Di posisi lu Loli Ya Gue pernah Melewati umur-umuran Kayak lu Bangornya kayak apa Tuh gue udah tau Tapi gak pernah tuh ya Gue sampe kayak Maki-maki Mak bapak gue tuh Gak pernah ngeri gue Gitu kan Satu lagi gue kasih tau Sama lu ya Loli ya Masih mending ya Kalau laki yang lu Junjung-junjung itu tuh Mungkin koko-koko Singapur gitu Atau enggak Abang-abang dari Dubai Gitu Gak apa-apa Lu junjung-junjung Ya Ini yang lu junjung itu tuh Ya Loli Mohon maaf banget ya Kayak Masih mendingan dengkul gue Daripada laki lu Beneran Gue Aduh gue Mohon maaf nih Beneran Loli Sumpah gak worth it Apalagi kalau bener nih Lu hamil gitu ya Nih Kalau bener lu hamil Gitu beritanya ya Itu laki-laki yang bener Itu gak bakalan mungkin Ngamilin lu Kalaupun dia ngamilin lu Dia bakalan bertanggung jawab Loli ya Kalau laki yang bener Gak mungkin lu Ampe utang sana-sini Demi kebutuhan laki lu tuh Gak Gak mungkin Kalau laki yang bener Gak akan begitu Ya Mungkin dia secara gak langsung Mungkin dia kayak Gak minta sama lu Tapi dia bikin lu gak enak gitu kan Kayak Aduh Gak enak nih laki gue Lagi butuh duit Kayaknya dia butuh gue Yaudah deh gue ngutang dulu Dia sama orang Tidak Tidak seperti itu Laki yang bener Loli Beneran Ya gue kasih tau sama lu Kayaknya satu Indonesia Udah kayak Nasihatin lu Dari A sampe Z Dari cara yang Alus sampe yang kasar Kayaknya gak nyampe gitu Di otak lu ya Loli Apa gimana sih Sayang Cantik ya Gue bilang sama lu Ya dulu tuh ya Ya dari dulu tuh gue ngeliatin lu ya Di sosial media ya Loli ya Penampilan lu Ampe sekarang Ya Itu terlihat Bentukan lu yang sekarang tuh Butuh bantuan Loli Beneran Kayak Raut wajah lu itu tuh kayak Masih lebih tenang Masih lebih Kalem Dan masih kayak Aura lu tuh tuh masih keluar gitu Waktu lu masih kayak Tinggal dan hidup Sama emak lu Gitu loh Loli Gue jujur aja Ngeliatnya kayak gitu sih Pokoknya Loli udah Sujud Minta maaf sama emak lu Udah beres Ya Semoga pintu hati emak lu Dibukakan Bisa dilupakan lah Apa yang udah terjadi Gitu loh Ya Gue udah gak tau Mau ngomong apa Gue baru bangun tidur Nyawa gue belum ngekumpul nih Loli Niatnya untuk Nihilangkan stres Ini malah makin stres Liat drama Loli Fadel Nikita Mirzani Ini kayak udah Masalah nasional Bagaimana sih Loli akhirnya bisa berhasil Digotong paksa Dibawa paksa sama Nikita Mirzani Dan timnya ya Berbondong-bondongnya Dibawa ke Lantar polisi Loli disitu udah Histeris Mampus Pokoknya Histeris parah dia Kalo udah teriak-teriak Kayak gitu kan Sebenernya dari awal Gue gak mau banyak ngomong Karena sebenernya Gue mungkin pendapatnya Beda dari orang-orang Kalo orang-orang kan Banyak yang ngebully Loli ya Kayak menghujat Loli Sedemikian rupa gitu kan Kalo gue pribadi Sebenernya gue tuh Lebih ke Yang tua yang ngalah Coba merangkul gitu kan Ya memang Cobaannya punya anak Seperti itu gitu Mungkin ya Coba dirangkul gitu Cuman Makin kesini kan Memang jadi ada Hamil Gak macem kan Nah di luar mana Yang salah Mana yang bener Ini adalah Kesempatan emas Sempatan baik Buat si Loli Kalo mau damai Atau kalo mau memperbaiki hubungannya Sama ibunya Gitu Walaupun niat ibunya itu Memisahkan Fadel Sama Loli ya Ibunya mungkin gak setuju Gak ngertuin kan Pasti Tapi please lol Ntar dulu Kecintaan-kecintaannya itu Ntar dulu Maksud gue Benerin dulu Hubungan lo Sama emak lo dulu nih Nah abis itu Lo baru mikirin Hubungan lo sama Fadel gitu Jangan lo Kecintaan banget Sama Fadel Terus Hidup lo ancur-ancuran Karena biar gimana pun Ibu lo itu Rangkuat Gitu ngerti gak sih Maksud gue Lo belum bisa sepenuhnya Lepas dari ibu lo Belum bisa Nikit Amir Zahani Gue respect Karena Di awal kan dia udah gak mau Gak mau urusin Gue mau apa Udah gue buang dari kakak Udah segala macem ya kan Gue sempet Maksudnya jangan kayak gitu lah Gitu kan enak lo Gitu segala macem Nah sekarang gue udah respect nih Dia udah mau Nemui Loli lagi Walaupun dalam rangka yang memenjarakan Fadel Tapi kan at least Dia masih menganggap lo itu anaknya Dan dia gak terima Kalau anaknya dirusak sama cowok Gitu kan Entah itu bener apa enggak Tapi ya Dari sisi emak lo tuh Udah ada insting ibu Gitu loh Nah ini kesempatan baik buat si Loli Untuk ngomong baik-baik sama emaknya Habis itu memperbaiki hubungan Dia bicarakan baik-baik Emang paling bener tuh diomongin Duduk bersama Diomongin perkara kayak gimana Ngobrol Paling bener tuh ngobrol Enggak ngobrol Enggak tau lo hati lo Ising kayak gimana Jadi ini bagus loh Jangan lo histeris dulu Jangan lo berontak dulu Udah Jalanin aja dulu Emak lo pengennya kayak gimana Lo dengerin Habis itu dari sisi lo Kayak gimana lo ungkapin Dari sisi Fadel kayak gimana lo ungkapin Capa tau Jadi meredam Jadi ada jalan keluar yang lebih baik Lo Kan enak ya Maksud gue Kecintaannya disisikan dulu nih Percintaan lo ini Ya kan Udah sabar dulu Sabar dulu lol Sabar Lo sabar Lo ikutin alur Mak lo dulu nih ya Gimana sih ngomonginnya Cape banget Kayak gue juga punya masalah Sendiri loh Pasti gak Jangan suruh gue mikirin Pasal lalu juga ya Sabar dulu banyak Mau pecah nih Pala gue Anjir kok Jadi gue yang dedekan Cong Nah jadi tuh Visum ya Tadi kan udah FVP ya Udah dimana-mana juga Nikita Merjani juga udah ngeluarin statement Dan udah diwawancara juga Pas waktu di Progress Ya bahwasannya itu Si Loli udah di rumahnya Nikita Merjani Bersama psikolog dan Komnas Perlindungan Anak Ya Dan juga si Loli Lagi berusaha Ditenangkan Gak bisa lihat Handphone Gak bisa lihat Televisi Jadi dia bener-bener Fokus mengendalikan Emosional dia Dan Nikita Merjani juga Menyatakan Bahwasannya itu Ya Besok visumnya itu Akan keluar Gitu ya Deg-degan gak sih Deg-degan gak sih Ini si Fadel nih Gak bisa tidur nih Ya Gitu naku ya Si Fadel gak bisa tidur Benar-benar Benar Ini kalau dinyatakan Fade 100% pada kejadian Yang di bulan Juni Itu real Selesai hidupmu 10% wanita Yang ada di Indonesia Terutama wanita Yang sudah mempunyai anak Ya Mendukung banget Nikita Merjani Untuk menindaklanjutin Kalau memang Ternyata Fix Ya Dan itu semua ulang Karena si Fadel Ya Dan di bulan Juni juga Telah terlakukan Yang kedua kalinya Kita wanita-wanita Yang ada di Indonesia ini Sangat mendukung banget Ya Sangat-sangat Mengeluarkan jempol Bukan dua jempol aja Bahkan ada Empat jempol ya Jempol tangan Jempol kaki Kasih Nikita Merjani Karena memang Inilah Perjuangan seorang ibu Ya Untuk mempertahankan Anaknya ya Untuk mempertahankan Anaknya Untuk mempertahankan Hak anaknya Ya Dan inilah Cara ibunya itu Untuk stop Biar si lolinya itu Tidak terlaluan Dan tidak Di Peralatin Ya Nggak di Nggak di Kompor sana Sini Dan nggak dirusakin Ya Semena-mena Untuk si Sekarang tugasnya netizen Itu apa Tugasnya netizen Dan itu ya Beli kuota Banyak-banyak Sekarang besok Pasti heboh Besok pasti heboh Ini udah tinggal tunggu nih Tinggal tunggu Visum keluar Kalau Fix Fadel Terlibat Selesai Nih Semalam juga Udah ada Apa tuh Namanya Udah ada Percakapan Antara si Rasman Dengan Si Nikita Merjani Juga Ya kan Si Rasman Yang tadinya Di depan media Sok-sok Jagoan Sok-sok Heber Tiba Tiba Video Kali Sama Nikita Merjani Outlaw jadi Kucing Dan disanjung-sanjung Nikita Merjani Nikita Merjani Lawan He Si� Sun Moon Sun 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 sub indo by broth3rmax